Meski dikenal sebagai penulis, Andrea Hirata justru lebih dulu bermusik. Petikan gitarnya ini dialunkan secara spontan, persis seperti saat ia menulis. Betul sekali, dan bagi Andrea, spontanitas adalah energi untuk berkreasi. Semangat itu ia wujudkan pula dengan membangun museum kata yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bertabur bintang, mengajak kawan bertandang. Asik banget, udah tinggal begini aja udah asik. Hey Bang, kawan ini sebetulnya bermusik dulu atau menulis dulu? Oh bermusik dulu, saya itu sudah dari Sama Mahar dulu, dari SD bermain musik. Saya adalah musisi amatir dan gitaris yang tergila-gila main gitar, tapi kemajuannya sedikit sekali. Hah, maksudnya? Iya, seneng aja. Oke, kalau gitu saya punya game nih Bang. Iya. Siap? Oke, iya. Ini pasti gampang banget Bang Andrea, karena ini adalah makanan kesukaan, Bang Andrea. Rendang. Rendang? Aduh, susah ini ya gimana ya. Gini. Ibu ku masak rendang, terima kasih ibu ku, rendangmu enak sekali. Buku-buku ini kan sudah, aduh, udah kemana-mana deh Bang. Berarti royaltinya kan juga ada gitu. Nah, royalti yang saya tahu itu Bang Andre gunakan untuk salah satunya membangun Museum Kata. Betul. Cerita sedikit tentang Museum Kata. Oke, Anda datang sendiri ke kampung saya, Anda akan menemukan Museum Kata, Andrea Hirata namanya. Sudah 6 tahun ini, dan itu tidak menjual tiket. Ya, kalau menjual tiket, wah bisa kaya raya saya. Itu untuk umum benar-benar untuk memacu anak-anak agar senang membaca. Untuk Indonesia juga bahwa 250 juta penduduk bangsa ini bahwa kita dekat dengan literatur. Terima kasih.